Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Hasbi Asyidiki yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Hasbi. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak Hasbi, ini sebenarnya bagaimana respon MUI mengenai pria yang mengaku Nabi dan sudah ditetapkan menjadi tersangka? Ya, pertama sekali Majelis Selama Indonesia Kota Tebing Tinggi mengapresiasi dan terima kasih kepada pihak kepolisian Presot Kota Tebing Tinggi, Polres khususnya yang telah mengambil langkah-langkah repentif dan cepat terhadap adanya oknum yang mengaku Nabi. yang mungkin kalau tidak diambil langkah-langkah cepat ya ini dapat menimbulkan dampak-dampak yang lebih jauh, negatif dan tentunya nanti dapat berimbas kepada masyarakat khususnya umat Islam dan warga Kota Tebing Tinggi ini. Pak Hasbi, dari mungkin dari informasi yang didapat oleh MUI apakah si pelaku ini juga sudah menyebarkan ajarannya, Pak? Ya, jadi Mas Bayu ketika mendapatkan informasi adanya unggahan di media sosial ini Majelis Selama Indonesia Kota Tebing Tinggi khususnya melakukan rapat-rapat internal dan menelusuri sejauh mana adanya penyebaran yang dimungkinkan nanti yang dilakukan oleh oknum tersebut. Tapi syukurnya Alhamdulillah hasil penelusuran kita dari berbagai tempat dan orang-orang yang kita minta keterangannya dan memang dari keterangan yang diperoleh, memang belum ada ya belum ada penyebaran yang dilakukan oleh oknum yang mengaku nabi tersebut. Jadi memang ini hanya sebatas apa namanya, unggahan-unggahan dari yang bersangkutan dan klaim-klaim pribadi sifatnya dilakukan oleh oknum tersebut yang mengaku nabi tersebut. Pak Hasbi, artinya bisa dipastikan begitu bahwa tidak ada warga yang percaya akan hal itu dan tidak ada warga yang dekat dengan tersangka begitu? Ya, sejauh ini memang yang kita telusuri belum ada ya belum ada pengikut, belum ada juga orang-orang yang percaya dan mungkin juga yang mengakui yang bersangkutan itu sebagai nabi atau orang-orang yang mengangkat-mengangkat beliau sebagai nabi tersebut. Jadi, syukurnya masih sejauh itu dia yang ada di kejadian yang di lapangan. Oke, saya mau geser ke Pak Agus Arianto. Pak Agus, ketika si pelaku merekam aksinya kemudian mengupload isi pidatonya begitu apakah si pelaku ini juga dibantu oleh beberapa orang tertentu atau bekerja hanya seorang diri, Pak Agus? Jadi, Mas, sementara ini hasil penyidikan kami yang bersangkutan melakukan seorang diri saja. Dan aksi ini adalah aksi yang pertama kali yang dia lakukan? Iya, benar. Benar, Mas. Yang pertama kali ini. Iya. Pak Agus, kalau dari pengakuan tersangka sebenarnya bikin video ini tuh kenapa gitu? Ini juga, Pak. Ini masih kami dalami. Apa sebetulnya motivasi beliau membuat video semacam ini? Oke. Nah, kalau dari keterangan yang pihak kepolisian dapatkan, mungkin juga kan memeriksa beberapa orang saksi, Wipi ya, di lingkungannya, kemudian di dia di beberapa koleganya, begitu. Sebenarnya dari saksi-saksi ini menuturkan sosok ini seperti apa? Si Pak Agus? Jadi, hasil penelusuran ya selama ini saksi ini dibiasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh. Makanya warga juga terkejut apa yang dilakukan oleh persangka ini. Gitu, Pak. Oke. Tapi dia memiliki pekerjaan tetap tidak, Pak? Ya, pekerjaannya istilahnya berdagang membantu orang tuanya, gitu. Oke. Tapi terkonfirmasi juga ya, Pak Agus, ya tidak ada pengikutnya dalam hal ini. Jadi, dia benar-benar sendiri tidak menyebarkan ajarannya. Demikian? Sementara mengenai hal itu juga kita kita masih dalami. Kemungkinan belum ada pengikutnya, gitu. Oke. Nah, untuk lokasi yang dipilih sendiri, Pak, di lapangan itu kemudian dia merekam dan menguploadnya ada alasan-alasan khusus tidak yang disampaikan oleh tersangka ini? Sementara masih pendalam juga, Mas. Mengenai lokasi pengambilan gambar itu, Mas. Oke, baik. Baik. Terakhir ke Pak Hasbi, kali ya. Pak Hasbi, tadi, Pak, dari pihak kepolisian kan juga masih mendalami Anda mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi, ketika video sudah terupload, gitu kan, mungkin ada satu-dua orang yang sudah menyimak, gitu. Dan, terutama fenomena-fenomena seperti ini. Bagaimana kita semua harus menyikapinya, Pak Hasbi? Ya, jadi pertama sekali memang dari MUI juga telah membuat semacam edaran khususnya kepada umat Islam, ya. Untuk bersikap tenang menghadapi kejadian semacam ini. Dan tentunya menghimbau juga untuk mengedukasi masyarakat juga, khususnya umat Islam sebagai fungsinya MUI itu sebagai himayatul umah, sebagai benteng sebagai pengawal umat. Jadi, kita khawatirkan dengan adanya penyebaran video yang sudah terlanjur ada ini, ada yang mengsipnya. Ini dikhawatirkan juga nanti memiliki dampak-dampak. Jadi, itu upaya-upaya yang dilakukan MUI sehingga umat Islam khususnya terjaga. Dan meminta juga kepada seluruh umat-umat dan ormas-ormas yang ada di kotak sering tinggi ini, sebagaimana MUI sebagai payungnya umat Islam ormas-ormas mengajak semua elemen masyarakat untuk mengedukasi masyarakat untuk memberi pencerahan. Bahwa sesungguhnya tidak ada lagi sesungguhnya Nabi-Nabi yang ada setelah adanya Nabi Muhammad Rasulullah itu khusus umat Islam. Pada umat lain juga kita mengajak juga untuk sama-sama berperan aktif. Berperan aktif untuk menjaga masing-masing umatnya, masing-masing ibadahnya, masing-masing memperkuat, sehingga apa-apa yang sudah tersebar ini tidak diyakini, tidak dipercaya, dan tentu dapat diberi pencerahan sekaligus memberikan edukasi. Mungkin ini salah satu hikmah juga, sehingga masing-masing pemuka agama memberikan pencerahan, memberikan edukasi dan ilmu-ilmunya kepada masing-masing umatnya. Baik, terima kasih Pak Hasbi Asidiki, Sekretaris Umum MUI Kota Tebing Tinggi, dan juga terima kasih kepada Bapak Agus Arianto, AKP Agus, Kasih Umas Polres Tebing Tinggi sudah bergabung bersama kami, dan saat ini pengaku Nabi itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, jangan sampai ada lagi ya hal-hal seperti ini ya, tadi ya.